Intro Yuhuuu Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul One Piece Live Action Episode 1 Part 5-8 Film ini dirilis pada tahun 2023 baru-baru ini dan memiliki skor 8,4 dari 10 poin menurut situs IMDb Film hasil karya, sutradara Matt Owens dan Stephen Maida ini menceritakan tentang seorang bajak laut pemula bernama Monkey D. Luffy Yang akhirnya resmi menjadi bajak laut terkenal Film keren ini dibintangi oleh Inaki Godoy, Emily Ruth, McKeanu dan rekan-rekan yang lainnya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film One Piece Live Action Episode 1 Part 5-8 Saat melihat wakil laksamana Garp, Luffy lalu teringat dengan masa lalunya Saat itu, Luffy sedang membangun kapal impiannya di tepi pantai Tiba-tiba datang wakil laksamana Garp, yaitu kakek Luffy Garp meminta Luffy untuk mengubur cita-citanya menjadi bajak laut Karena itu bertentangan dengan pekerjaannya yang sebagai marinir Garp meminta Luffy untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang marinir Namun Luffy menolaknya Garp yang kesal lalu membawa Luffy untuk berlatih menjadi seorang marinir sejati Kembali ke masa sekarang Kapal Luffy sedang diserang oleh kapal marinir yang dipimpin oleh wakil laksamana Garp Yang tidak lain adalah kakeknya sendiri Luffy pun tidak tinggal diam Dia menyuruh Yusuf yang jago membidik untuk menembakkan Miriam ke kapal marinir Namun Yusuf tidak sengaja menjatuhkan pelurunya Yang membuat mereka gagal membalas serangan itu Helmepo lalu meminta izin kepada wakil laksamana Garp untuk menghancurkan kapal Luffy Akan tetapi Garp menolaknya Karena dia ingin menangkap Luffy dan yang lainnya dalam keadaan hidup-hidup Garp lalu meminta Luffy untuk menyerah Namun Luffy tidak mau Garp yang kesal lalu melemparkan peluru Miriam ke kapal Luffy Tanpa diduga Luffy mengembangkan tubuhnya dan menghalau peluru tersebut Lalu membalikkannya ke kapal marinir Yang membuat layar kapal marinir rusak Luffy dan kawan-kawan lalu pergi Dan kembali melanjutkan perjalanan Di tengah perjalanan kapal mereka diselimuti kabut tebal Sehingga Nami yang bertugas sebagai navigator Tidak bisa melihat dengan jelas untuk mengarahkan kapal tersebut Namun beruntung dengan inder penciumannya Luffy mencium bau makanan Yang jaraknya tidak jauh dari lokasi mereka Kapal itu pun lalu bergerak sesuai dengan arahan Luffy Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari kabut tersebut Terlihatlah sebuah kapal besar bernama Baratie Yang sedang berlabuh Luffy dan kawan-kawan lalu masuk ke dalam kapal tersebut Ternyata kapal itu merupakan sebuah tempat makan Bisa dibilang restoran apung Setelah memesan meja Mereka pun duduk dan menunggu pelayan datang Di sisi lain Seorang pria bernama Sanji Yang merupakan juru masak di restoran tersebut Sedang membuat masakan yang tidak ada dalam menu Karena dia merasa bosan jika setiap hari harus memasak makanan yang itu-itu saja Sanji lalu menyerahkan masakannya itu kepada kepala koki yang bernama Jeff Namun masakan Sanji ditolak mentah-mentah oleh Jeff Jeff mengatakan jika makanan itu tidak layak untuk disajikan Dan meminta Sanji untuk memasak daging seperti biasa Namun Sanji tidak mau Jeff yang kesal lalu mengusir Sanji keluar dari dapur Dan menyuruhnya agar menjadi pelayan saja Baru saja Sanji keluar dari dapur Dia melihat keributan antar pengunjung restoran karena berebut tempat duduk Sanji pun mencoba melewai keduanya Dan meminta mereka untuk tidak bertengkar Akan tetapi Dua pengunjung itu tidak mendengarkan perkataan Sanji Dan terus bertengkar Dengan terpaksa Sanji pun bertindak tegas dengan menghajar mereka berdua Setelah itu Sanji menghampiri Luffy dan kawan-kawan Sambil memberikan sepiring makanan Dia kemudian bertanya Makanan apa saja yang Luffy dan kawan-kawannya pesan Di waktu yang bersamaan Karena kapalnya masih dalam masa perbaikan Wakil Laksaman Agar Lalu menghubungi seorang bajak laut bernama Dracul Mihawk Yang sedang bertempur melawan kru bajak laut Wakil Laksaman Agar meminta bantuan Mihawk Untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan Sebagai imbalannya Mihawk akan dicabut dari daftar buronan bajak laut untuk sementara Setelah menghabisi kru dan menghancurkan kapal bajak laut musuh Muncullah Don Crick Yang merupakan kapten bajak laut musuh Don Crick lalu melepaskan tembakannya Namun Mihawk berhasil menangkis peluru tersebut Dan membelahnya menjadi dua bagian Mihawk kemudian membunuh Don Crick dengan sangat mudah Setelah itu Mihawk pun menerima misi yang diberikan wakil Laksaman Agar Di sisi lain Kobe menguping percakapan antara Garp dan Mihawk Dia lalu menceritakan semua yang didengarnya itu kepada Helmepo Helmepo lalu menjelaskan Jika Mihawk adalah panglima perang dan pendekar pedang terhebat di dunia Helmepo juga mengatakan Jika dahulu ada tujuh bajak laut yang sangat kuat Pemerintahan marinir lalu bersekutu dengan mereka Agar bisa bergerak di luar ranah hukum Dan sebagai gantinya Panglima perang diberi kebebasan menjadi bajak laut Mendengar penjelasan Helmepo Kobe kemudian pergi menemui Garp Kobe kemudian meminta untuk keluar dari marinir Karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuannya Garp lalu membujuk Kobe untuk tetap menjadi anggotanya Garp menjelaskan sebenarnya dia bisa saja menjadi Laksamana Marinir Namun dia tidak mau Karena kebebasannya akan direnggut Dan dia akan dipaksa menggunakan cara-cara mereka yang lebih kejam dan tidak adil Mendengar penjelasan Garp Kobe pun luluh dan tetap menjadi marinir Kembali ke restoran Baratie Karena Luffy tidak bisa membayar semua makanan yang mereka pesan Dia pun disuruh untuk mencuci piring sebagai gantinya Luffy lalu tidak sengaja melihat makanan yang Sanji buat sebelumnya Lalu mencicipinya Luffy kemudian mengatakan kepada Sanji Jika makanan buatannya sangat enak Luffy pun merasa heran Kenapa Jeff memindahkan Sanji menjadi seorang pelayan Sanji mengatakan jika Jeff sebenarnya cemburu dengan keahlian memasak yang dimilikinya Sanji lalu menceritakan jika ada suatu tempat bergelimangan bahan makanan dari empat semudera Sampai sekarang Sanji masih terus mencari di mana lokasi tempat tersebut Itulah yang menjadi impian Sanji selama ini Yaitu memasak di empat semudera atau All Blue Mendengar cerita Sanji Luffy pun memintanya untuk mewujudkan impiannya tersebut Dan jangan sampai Jeff menghalangi impiannya Tidak lama kemudian Tiba-tiba muncul seorang kru bajak laut dengan tertatih-tatih meminta makanan Sanji pun dengan sigap membuatkan nasi goreng untuk orang tersebut Luffy yang melihat kebaikan Sanji Lalu memintanya agar bergabung menjadi anggota kru bajak lautnya Untuk menemukan harta karun One Piece Mendengar hal tersebut Orang itu lalu menyarankan Luffy untuk membatalkan misinya dalam mencari harta karun peninggalan Goldie Roger Orang itu menceritakan jika mereka telah kehilangan 50 kapal Dan 5.000 kru saat mencari harta karun One Piece di Grand Line Dan dia merupakan satu-satunya orang yang selamat dari kejadian tersebut Di sisi lain Nami meminta bantuan kepada seseorang Dia berencana untuk kabur seorang diri esok hari Karena Nami tidak ingin ditangkap oleh marinir Setelah itu dia pun kembali duduk dan berbincang-bincang dengan Zoro Sambil minum Zoro dan Nami bercerita tentang masa kecil mereka Sementara Yusof sedang bersenang-senang Sambil menceritakan tentang perjalanannya menjadi seorang bajak laut kepada pengunjung restoran Tiba-tiba di sampingnya berdiri seseorang Yang tidak lain adalah Dracul Mihawk Mihawk lalu meminta Yusof untuk membawanya menemui Luffy Setelah mendengar semua cerita Yusof tentang penyerangan Yang telah mereka lakukan kepada kapal wakil Laksamana Garp Yusof yang tidak tahu siapa itu Mihawk Dengan polosnya lalu mengenalkan Mihawk kepada Zoro dan Nami Namun ternyata Zoro mengenalnya Bahkan setiap Zoro masih kecil Zoro pun menantang Mihawk untuk berduel esok pagi sampai mati Demi merebut gelarnya sebagai pendekar pedang terbaik di dunia Dan juga untuk membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka Hal itu membuat Nami dan Yusof khawatir Dan ketakutan jika hal buruk akan menimpe Zoro Mihawk pun menerima tantangan duel tersebut Dan setelah menghabisi Zoro nantinya Baru dia kembali memburu Luffy Setelah itu Yusof pergi menemui Luffy yang sedang bersama Jeff Lalu meminta Luffy untuk ikut dengannya Setelah mereka berkumpul Nami mengatakan kepada Luffy jika kakeknya Garp Telah mengutus panglima pendekar pedang terhebat di dunia Untuk menangkap mereka Dan bukannya lari Zoro malah menantang pendekar itu untuk berduel Nami lalu meminta Luffy untuk menghentikan pertarungan antara Zoro dan Mihawk Namun Luffy mengatakan jika dia tidak bisa menghentikan pertarungan tersebut Karena itu merupakan impiannya Zoro Untuk mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia Pada keesokan harinya Nami pun berencana kabur sambil membawa peta gerain lain Dan meninggalkan teman-temannya Sementara itu Dengan disaksikan oleh Luffy dan Yusof Zoro bersiap untuk melakukan pertarungan dengan Mihawk Setelah mengeluarkan pedangnya masing-masing Mereka pun mulai bertarung Kemampuan Mihawk memang tidak bisa diragukan Dia terlalu kuat untuk dikalahkan Namun Zoro tidak mudah menyerah Dan kembali melakukan serangan Nami kemudian memilih untuk kembali Dan tidak jadi meninggalkan teman-temannya Meski tubuhnya tertusuk pedang Mihawk Namun Zoro kembali bangkit Dan mengeluarkan pedang Kaina Sebagai tanda hormat Mihawk kali ini akan melawan Zoro Menggunakan pedang Yorunya Dan tiba-tiba Zoro lalu memutuskan untuk menyerah Karena luka di punggung Merupakan aib bagi pendekar pedang Zoro pun meminta Mihawk Untuk membunuhnya di bagian dada Zoro pun jatuh terkulai tidak berdaya Sebelum pergi Mihawk mengatakan jika Zoro belum saatnya mati Dia akan menunggu Zoro untuk berdua kembali Setelah keadaan Zoro sudah pulih Luffy kemudian meminta Zoro untuk bertahan Zoro lalu berjanji Sambil mengangkat pedang Kaina Jika dia akan mengalahkan Mihawk Dan menjadi pendekar pedang terbaik di dunia Setelah itu Zoro pun tidak sedarkan diri Zoro masih belum sedarkan diri Setelah bertarung melawan Mihawk Luffy, Nami, dan Yusof Lalu membutuhkan seorang dokter Untuk menyembuhkan Zoro Nami pun meminta Luffy Agar pergi ke restoran Baratie Dengan harapan Di sana ada seorang dokter Dari salah satu pengunjung Setelah Luffy sampai di Baratie Dia meminta bantuan kepada Sanji dan Jeff Luffy mengatakan jika temannya sedang sekarat Dan membutuhkan pertolongan segera Jeff berkata jika keberadaan dokter Sangat jauh dari tempat itu Tanpa pikir panjang Sanji langsung menyiapkan peralatan Untuk menolong temannya Luffy Awalnya Jeff melarang Sanji Karena mereka harus menyiapkan makanan Untuk para pelanggan Namun Sanji tetap bersikeras Dan akan membantu temannya Luffy Yang sedang membutuhkan pertolongan Jeff pun akhirnya luluh Dan ikut menolong Luffy Dia menyuruh Sanji menyiapkan pisau Whisky dan seekor ikan kakap Ternyata Whisky itu hanya untuk diminum Jeff Dia kemudian menjahit luka Zoro Setelah itu dia menyayat kulit ikan Lalu meletakkannya di atas luka Zoro tersebut Menurutnya kulit ikan kakap dapat menutup luka Dan mempercepat penyembuhan Sebelum pergi Jeff berpesan kepada Luffy dan kawan-kawan Untuk selalu berada di samping Zoro Dan mengejaknya berbicara Meski Zoro tidak merespon Karena itu adalah salah satu cara Untuk menyadarkan Zoro dari komanya Di sisi lain Mihawk datang menemui wakil laksamana Garp Dia kemudian meminta untuk berbicara empat mata dengan Garp Mihawk mengatakan jika dia tidak membawa Luffy Dan tidak suka diperintah oleh Marinir Mihawk lalu meminta Garp Untuk membiarkan Luffy dan kawan-kawannya pergi menuju Grand Line Siapa tahu Luffy lah yang akan menemukan harta karun One Piece tersebut Setelah itu Mihawk pun pergi Hal tersebut membuat Garp marah Lalu mengacak-acak berkas yang ada di ruangan kerjanya Saat Kobe sedang membereskan ruangan Garp Garp lalu datang dan sangat menyesal Karena tidak bisa mendidik cucunya itu menjadi seorang Marinir sesuai keinginannya Kobe lalu membujuk Garp agar melepaskan Luffy Dan membiarkannya menjadi bajak laut Menurut Kobe, Luffy adalah orang yang berbeda Dan tidak mau terikat dengan aturan Sejak kecil, Luffy sudah memilih jalan hidupnya sendiri Untuk menjadi seorang bajak laut Setelah itu, Garp kemudian meminta para Marinir untuk berkumpul Dalam rapat itu, Garp mengumumkan kepada para anggota Marinir Untuk terus membasmi para bajak laut Dan menangkap Luffy serta kawan-kawannya Lalu memberikan hukuman yang berat kepada mereka Hal itu membuat Kobe merasa risau dan bimbang Karena Luffy adalah temannya Yang sudah menolong Kobe terbebas dari bajak laut Alvida Kembali ke tempat Luffy CS Sanji sedang membuatkan makanan untuk Luffy dan Yusof Luffy yang sebelumnya tidak pernah menolong makanan Tiba-tiba kehilangan napsu makannya Dia memikirkan Zoro yang masih belum sedarkan diri Hal itulah yang membuat Luffy tidak berselera untuk menyantap makanan Sanji Dan lebih memilih merawat dan membersihkan pedangnya Zoro Karena Luffy tahu pedang tersebut sangat spesial bagi Zoro Luffy lalu teringat dengan masakan kesukaan Zoro Dia pun meminta Sanji untuk menyiapkan makanan tersebut Yaitu nasi kepal dan bir Sanji lalu menyatakan tugas kapten bajak laut memanglah sangat berat Itulah yang membedakan antara kru dengan kapten Ilmu itu dia dapat dari Jeff Ternyata Jeff merupakan mantan kapten bajak laut Cook Dia kemudian bercerita tentang masa lalunya kepada Luffy dan Yusof Adegan pun berpindah ke sembilan tahun yang lalu Saat itu Sanji kecil bercita-cita ingin mengarungi All Blue atau Empat Semudera Namun hal itu membuat orang-orang di sekelilingnya menertawakan mimpinya itu Beberapa saat kemudian seorang koki mengabarkan jika kapal mereka diserang bajak laut Dan benar saja muncullah kapten bajak laut yang tidak lain adalah Jeff Sanji lalu menyerang Jeff Karena Sanji tidak suka dengan aksi Jeff yang ingin menambahkan bumbu lain ke masakannya Namun Sanji yang masih kecil tidak berdaya melawan Jeff Sanji lalu mengatakan jika dia tidak akan mati saat itu sebelum dirinya menemukan All Blue Jadi sebelum menjadi koki, Jeff adalah salah satu kapten bajak laut terhebat Tiba-tiba kapal mereka dihantam badai Pada keesokan harinya, Sanji pun sadar dari pingsannya Jeff lalu mengatakan jika semua orang telah meninggal Dan hanya mereka berdua yang berhasil selamat dari bencana itu Tidak ada yang bisa mereka lakukan di atas tebing Selain menunggu kapal yang lewat Jeff kemudian membagi persediaan makanan yang tersisa Sanji lalu tidak terima dengan bagiannya yang sedikit Jeff pun berkata jika seharusnya Sanji bersyukur Karena Jeff masih mau berbagi makanan dengan Sanji Jeff lalu menyuruh Sanji untuk pergi mengawasi dari sisi seberang Dan jangan menemuinya sampai Sanji melihat ada kapal Hari demi hari mereka lewati Namun tidak ada satupun kapal yang melintas Hingga pada hari ke-25 Akhirnya ada satu kapal yang melintas Sanji pun langsung berteriak meminta bantuan Akan tetapi jaraknya dengan kapal tersebut sangatlah jauh Sehingga kapal itu tidak mendengar suara Sanji Siang berganti malam Namun kapal tidak ada lagi yang melintas Sementara persediaan makanan Sanji sudah mau habis Pada hari ke-70 Bekal makanan Sanji akhirnya habis Dia kemudian bertekad menemui Jeff untuk meminta makanan Hal tersebut membuat Jeff marah Namun di sana Sanji tidak menemukan satupun makanan Dan dia hanya menemukan harta karun milik Jeff Hal itu membuat Sanji bertanya-tanya Bagaimana Jeff masih bisa tetap hidup tanpa bekal makanan Sanji kemudian melihat salah satu kaki Jeff yang tinggal separuh Ternyata selama ini Jeff memakan kakinya sendiri Dan memberikan semua makanan kepada Sanji Kapten Jeff melakukan itu karena dia sudah terlalu tua untuk menemukan All Blue Dia lalu meminta Sanji untuk meneruskan mimpinya tersebut Luffy dan Yusof akhirnya tahu kenapa Sanji tetap bertahan di tempat itu Dan tidak mau pergi meninggalkan Jeff Setelah itu Nami mencoba membacakan cerita untuk Zoro Luffy lalu datang menemui Nami Nami pun sangat kesal kepada Luffy Karena Luffy tidak mau melarang Zoro agar tidak melawan Mihawk Luffy menjawab akan menyelamatkan nyawa Zoro apapun caranya Kecuali menghalangi Zoro mengejar mimpinya Di sisi lain, Arlong si manusia ikan bersama kedua anak buahnya Yaitu Kurobi dan Chew Pergi mendatangi restoran Baratie dan membuat keributan Arlong meminta Jeff untuk membawa Luffy ke hadapannya Jika tidak, Arlong akan menghabis pelanggan yang berada di restoran tersebut Nami yang melihat itu lalu mengabarkan hal tersebut kepada Luffy Seketika, Yusof dan yang lainnya meminta Luffy untuk segera pergi dari tempat itu Namun Luffy mengatakan jika dia akan menghadapi Arlong dan menjaga restoran tersebut Dia bersama Sanji dan Yusof akan menghadapi Arlong Sementara Nami, Luffy menyuruhnya untuk menjaga peta geren lain beserta kapal tersebut Sementara itu, Arlong sendiri sedang lahap menyantap daging Namun tiba-tiba dia menghentikan makannya Dan memarahi pengunjung restoran karena menyaksikan cara makannya yang aneh Beberapa saat kemudian muncullah Luffy Dan akhirnya terbongkarlah dari mana Arlong menemukan lokasi Luffy Hal itu disebabkan oleh bagi si bajak laut badut Selama ini salah satu telinganya menyelip di tepi Luffy Luffy dan Arlong lalu bersiap-siap untuk bertarung Tanpa diduga, Jeff menembak Arlong dari arah belakang Hal tersebut memancing kemarahan Kurobi dan langsung menendang kakinya Jeff Sanji yang tidak terima melihat Jeff diperlakukan seperti itu Lalu mencoba untuk menghajar Kurobi Akan tetapi mereka terlalu kuat untuk dikalahkan Tibalah giliran Luffy melawan Arlong Arlong lalu menarik kedua tangan Luffy dan melemparnya ke luar restoran Pertarungan pun masih berlanjut Arlong lalu menghempaskan air laut ke tubuh Luffy Yang membuat tubuh Luffy seketika melemah Saat Arlong akan memakan Luffy Beruntung Nami datang tepat waktu mencegahnya Sehingga Arlong tidak jadi memakan Luffy Namun kedatangan Nami bukanlah untuk menyelamatkan Luffy Milihkan memberikan peta geren lain itu kepada Arlong Ternyata selama ini Nami adalah kru dari bajak laut Arlong si manusia ikan Dia juga menunjukkan tatu Arlong di tangannya Nami lalu pergi bersama Arlong Karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka cari Sebelum mereka pergi Arlong menjatuhkan tubuh Luffy ke dalam laut Luffy kemudian tenggelam Karena tubuhnya tidak akan berdaya jika terkena air laut Beruntung Sanji datang menolong Luffy dan segera membawa Luffy ke daratan Setelah kejadian itu Sanji membantu Jeff membereskan restoran Baratye Jeff lalu memirahi Sanji Dan menyuruhnya agar berhenti melakukan itu Jeff mengatakan jika dia menyelamatkan nyawa Sanji Bukan untuk menjadi pelayan di Baratye Melainkan untuk melanjutkan impiannya mencari All Blue Sanji kemudian berniat menerima tawaran Luffy untuk menjadi kru bajak lautnya Di ruangan lain Luffy menceritakan pertarungannya dengan Arlong kepada Zoro Dan juga tentang Nami yang telah pergi membawa peta Grand Line Disitu Luffy mengatakan jika dia sangat membutuhkan Zoro Dan menginginkan Zoro segera bangun dari komanya Tidak lama kemudian Zoro pun akhirnya sadar Teramat senang Luffy pun langsung melompat naik dan memeluk Zoro Zoro kemudian bersumpah akan selalu berada di sisi Luffy sampai mereka berhasil menemukan One Piece Setelah itu Luffy dan kawan-kawannya menyiapkan kapal Dan membawa beberapa bekal makanan untuk melanjutkan perjalanan Tidak lama kemudian datanglah Sanji untuk bergabung dengan Luffy dan yang lainnya Jeff pun tidak kuasa menahan kesedihannya saat melihat kepergian Sanji Sambil menangis Sanji mengatakan jika dia sangat berterima kasih atas bantuan Jeff selama ini Dan dia tidak akan pernah melupakan Jeff Sebelum menuju Grand Line Luffy mengatakan kepada teman-temannya untuk mencari Nami terlebih dahulu Dengan bantuan bagi yang berhasil Luffy bawa Saat berlayar dalam perjalanan mencari Nami Bagi si bajak laut badut terus mengoceh dan mengganggu Yusof Hal tersebut pun membuat Zoro kesal dan hendak membuang bagi ke laut Namun karena bantuannya masih dibutuhkan untuk mengantar mereka ke tempat Arlong Akhirnya Zoro pun meletakkan bagi kembali ke tempatnya Saat Luffy dan Sanji sedang memancing ikan Yusof berteriak begitu melihat pulau Konomi yang telah berada di hadapan mereka Sementara itu di tempat lain Nami sedang bermain kartu dengan anak buah Arlong Hal itu pun membuat Nami teringat dengan masa kecilnya Saat sedang bersama ibu dan kakaknya yang bernama Nojiko sewaktu bermain kartu Hidup Nami dan keluarganya di masa lalu begitu indah dan bahagia Dan akhirnya permainan kartu itu pun dimenangkan oleh Nami Namun anak buah Arlong yang tidak terima dengan kekelahan itu Lalu menahan uang taruhan yang akan diambil oleh Nami Nami pun lantas menancapkan pisau di samping tangan manusia ikan itu Beberapa saat kemudian datang ku Robi dan meminta Nami untuk segera menemui Arlong Nami kemudian pergi dengan membawa uang taruhan Tanpa manusia ikan itu ketahui Nami telah menukar kartunya dengan kartu yang lain untuk membuatnya menang Di sebuah dinding terlihat tubuh bagi yang tergantung tanpa kepala Tidak lama kemudian Nami pun sampai di ruangan Arlong Di sana Nami menemukan buku peta is blue yang dicurinya saat kecil dulu Dan adegan pun berpindah ke masa lalu Nami dimarahi oleh ibunya karena telah mencuri sebuah buku peta Kehidupan keluarganya yang serba kekurangan memaksa Nami melakukan hal tersebut Setiap hari mereka hanya makan buah jeruk Hal itu membuat Nami tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan Namun ibunya Nami mengatakan setidaknya mereka punya keluarga yang saling menyayangi Dan masih memiliki rumah untuk tempat berlindung Dengan air mata yang berlinang Nami menjawab jika dia bukanlah anak kandungnya Dan Nojiko juga bukanlah kakak kandungnya Nami yang menangis kemudian pergi berlari ke luar rumah Saat Nami sedang duduk sendirian di bawah pohon Ibunya pun datang dan meminta Nami untuk pulang Namun Nami mengatakan jika dirinya masih ingin sendiri Ibunya Nami lalu menceritakan awal mula mereka bertemu Dahulu kala ibu angkatnya Nami ini adalah seorang marinir Yang sedang bertugas menangkap bajak laut di kerajaan Oikot Akibat pertempuran itu membuat para kuru terpisah Ibu Nami pun merasa putus asa Namun begitu menemukan Nami dan Nojiko Hatinya mengatakan jika dia harus bertahan hidup untuk merawat Nami dan Nojiko Namun Nami kemudian tersadar begitu Arlong datang Arlong mengatakan jika dia bangga kepada Nami Karena berkat Nami mereka bisa mengetahui seluruh lokasi pangkalan marinir dan markas para bajak laut Alasan Nami kembali kepada Arlong adalah karena mereka memiliki sebuah kesepekatan Nami kemudian memberikan peta grenlan itu kepada Arlong Setelah itu Arlong menugaskan Nami pergi ke desa masih kecilnya yang bernama Desa Koko Untuk mengambil upeti Awalnya Nami menolak karena dia tahu penduduk Desa Koko tidak akan menerima kehadirannya Namun Arlong tetap meminta Nami pergi ke desa itu untuk mengambil upeti yang telat dibayar Di sisi lain wakil laksamana Garap dan anak buahnya mendatangi restoran Baratie Kedatangannya itu pun disambut hangat oleh Jeff Tanpa basa-basi Garap menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Jeff Yaitu mereka sedang mencari Luffy Akan tetapi Jeff mengatakan jika dia tidak tahu di mana Luffy berada Dan berpura-pura tidak mengenal Luffy Jeff kemudian mengelihkan pembicaraan sambil menghidangkan makanan untuk Garap Setelah memakan masakan yang Jeff hidangkan Garap kembali menanyakan tentang Luffy Jeff lalu menjawab dan meminta Garap untuk melepaskan Luffy Dan membiarkannya menjadi bajak laut untuk menemukan One Piece Karena menurut Jeff, Luffy adalah anak yang spesial Dan mirip dengan bajak laut legendaris yaitu Goldie Roger Namun Garap tidak ingin nasib Luffy sama seperti Goldie Roger Yang mati di eksekusi marinir Di waktu yang bersamaan Kobe dan Helmepo memutuskan untuk minum sambil membahas Luffy Kobe lalu memberitahukan kepada Helmepo Jika Luffy adalah cucu wakil laksamana Garap Barista yang mendengar percakapan mereka mengenai Luffy Lalu memberitahukan kemana Luffy dan kawan-kawannya pergi Tentunya dengan bayaran yang telah disepakati Kobe pun langsung memberitahukan info itu kepada Garap Berpindah ke tempat lain Luffy dan kawan-kawan telah sampai di Pulau Konomi Mereka lalu melihat penduduk desa Koko yang sedang mengumpulkan uang untuk membayar upeti kepada Arlong Beberapa saat kemudian Nami datang Hal tersebut membuat Nojiko marah Dia pun memutuskan pergi dari tempat tersebut Nami kemudian meminta upeti itu kepada serif desa Dan lagi-lagi kita dibawa kembali pada masa lalu Saat itu Nami bersama ibunya sedang mengembalikan buku peta yang dicuri Nami kepada serif desa yang bernama Genzo Setelah itu Arlong dan para anak buahnya datang menyerbu desa Koko Mereka ingin mengambil alih desa tersebut agar bisa menguasainya Dengan sangat kejam bajak laut itu menghancurkan desa Koko Dan meminta agar semua orang yang tinggal di desa tersebut membayar upeti kepada Arlong Jika tidak mau mereka akan membunuh warga desa Ibunya Nami yang melihat itu pun langsung bergegas menyelamatkan anak-anaknya Kembali ke masa sekarang Setelah mendapatkan uang upeti Nami kemudian menghampiri Luffy Nami meminta Luffy untuk pergi dari desa tersebut Karena dia sudah memutuskan untuk kembali bergabung dengan Arlong Namun Luffy tidak mau putus asa Luffy percaya jika Nami sebenarnya adalah orang yang baik Nami yang muak melihat Luffy CS kemudian pergi dari desa tersebut Luffy bersama kawan-kawannya lalu menemui serif Genjo Dia bertanya di mana rumahnya perempuan berambut keren tadi Maksud Luffy yaitu kakaknya Nami Setelah Luffy dan kawan-kawan menjelaskan siapa mereka Serif Genjo pun menunjukkan di mana letak rumah kakaknya Nami Setelah melewati perkibunan jeruk Mereka pun akhirnya sampai di rumah itu Tanpa diduga Luffy dan kawan-kawan disambut todongan senjata oleh kakaknya Nami yaitu Nojiko Sanji kemudian membujuk Nojiko dengan masakannya Agar mereka bisa masuk ke dalam rumah dan mencari tahu tentang Nami Dan akhirnya Nojiko pun luluh Dia kemudian menyuruh Luffy dan kawan-kawannya untuk masuk Setelah makan Nojiko menceritakan saat di mana Arlong membunuh ibunya Saat itu ibunya Nami yang melihat kehadiran Arlong Lalu meminta Nami dan Nojiko untuk bersembunyi di ruang bawah tanah Tidak lama kemudian Arlong datang dan menghalau tembakan ibu Nami Arlong lalu meminta upeti kepada ibunya Nami sebesar 100 ribu beri Saat mereka akan pulang Arlong melihat tiga piring di atas meja Yang menandakan jika ada dua orang lain lagi di rumah tersebut Ibunya Nami pun lalu diminta untuk membayar upeti atas dua orang tersebut Saat ibu Nami disiksa Arlong Nami dan Nojiko pun keluar dari tempat persembunyiannya Karena tidak punya uang lagi Dengan kebesaran hati seorang ibu untuk melindungi anak-anaknya Sang ibu pun merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Arlong Agar Nami dan Nojiko tetap bisa hidup Setelah mendengar cerita Nojiko Zoro menyusul Luffy yang pergi keluar rumah Luffy kemudian mengatakan kepada Zoro Bahwa Nami adalah orang yang baik Dan dia akan membawa Nami pulang Berpindah ke markas Arlong Saat para manusia ikan sedang berpesta Nami datang untuk menyerahkan upeti itu kepada Arlong Tiba-tiba Arlong kedatangan oknum marinir yang dipimpin oleh Kapten Nezumi Kapten Nezumi meminta bagian dari upeti yang Arlong dapatkan sebagai tutup mulut Agar keberadaan Arlong dan krunya tetap aman dari incaran marinir Setelah diketahui melakukan pengerusakan di desa Koko Namun saat Arlong memberikan bagian Kapten Nezumi Kapten Nezumi kali ini menginginkan bayaran dua kali lipat dari sebelumnya Arlong kemudian mengajak para marinir itu untuk pergi ke ruangannya Setelah mendapatkan uang bagiannya Kapten Nezumi tidak sengaja menyinggung Arlong yang merupakan manusia ikan Arlong yang tidak suka direndahkan kemudian sangat marah Yang membuat Kapten Nezumi ketakutan Hingga akhirnya Kapten Nezumi pun mengembalikan sebagian uang itu kepada Arlong Setelah oknum marinir itu pergi Nami menghampiri Arlong untuk menagih janjinya Nami mengatakan jika dia sudah menyiapkan uang sesuai kesepekatan mereka Arlong kemudian menyuruh Nami membawa uang itu saat fajar tiba Nami lalu pergi dan membongkar harta yang sudah dikumpulkan selama ini di samping makam ibunya Saat Nami sedang menggali muncullah Nojiko dan memerahi Nami Karena dia mengira jika Nami sedang membongkar makam ibu mereka Nojiko lalu menyerang Nami dan tidak sengaja mengenai harta curian Nami Nami lalu menjelaskan jika tujuannya bergabung dengan kelompok Arlong adalah untuk menyelamatkan desa mereka Jadi sebelum memutuskan bergabung Nami membuat kesepakatan dengan Arlong Jika Nami dibolehkan membeli desa koko seharga 100 juta beri Arlong pun menyetujui hal itu Karena dia juga membutuhkan kemampuan Nami yang jago menggambar peta is blue Setelah mendengar penjelasan Nami Nojiko pun menyesal telah membenci Nami selama ini Tiba-tiba oknum marinir pimpinan Kapten Nezumi itu datang Dan meminta Nami untuk menyerahkan harta yang sudah dikumpulkan sejak lama Kapten Nezumi lalu tidak sengaja mengatakan Jika jumlah harta curian Nami itu sebanyak 100 juta beri Nami pun seketika sadar jika Arlong telah memberitahukan hartanya itu kepada para marinir tersebut Marah, sedih, kecewa sudah tidak bisa terbendung lagi dari hati Nami Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat para oknum marinir itu mengambil paksa harta curiannya Di sisi lain, Arlong sedang mengumpulkan semua anak buahnya Arlong memang benar telah menghianati Nami Dia menyuruh oknum marinir itu untuk mengambil harta Nami Agar Nami tidak bisa membeli desa koko dan membebaskan warganya dari Arlong Arlong lalu meminta anak buahnya itu untuk menghancurkan semua tempat Mulai dari desa koko sampai penjuru is blue Kemudian pergi menuju gerian lain untuk mencari harta karun One Piece Mereka akan menyerang manusia agar tidak ada lagi yang bisa merendahkan manusia ikan Dengan begitu, mereka bisa membangun kerajaannya sendiri dan menjadi penguasa di is blue Sambil berurai air mata, Nami yang putus asa lalu menusukan pisau ke bahunya untuk menghapus Tato Arlong Tiba-tiba, Luffy datang dan menahan tangan Nami agar berhenti melukai dirinya sendiri Nami kemudian meminta bantuan Luffy untuk menghancurkan Arlong Dengan senang hati, Luffy pun akan menolong Nami Luffy dan kawan-kawan lalu bersiap-siap untuk menyerang Arlong Mereka lalu melihat desa koko yang telah diserang para manusia ikan tersebut Arlong kemudian menta tolengan Nami Dan sekarang Nami telah resmi menjadi salah satu anggota Arlong Arlong memborgol kaki Nami dan memanfaatkan bakatnya yang pandai dalam menggambar peta is blue Berpindah ke masa sekarang, desa koko sudah hangus akibat ulah bajak laut Arlong Luffy dan kawan-kawan lalu berencana untuk membalasnya Hal itu pun didukung penuh oleh penduduk desa koko Namun Nami meminta para penduduk desa untuk tidak ikut dalam masalah itu Karena Nami tidak ingin mereka menjadi korban kekejaman Arlong Di sisi lain, Kapten Nezumi menemui wakil laksamana Garp yang telah sampai di pulau Konomi Garp kemudian bertanya tentang Arlong yang telah melakukan penyerangan terhadap desa koko Namun Nezumi membuat kebohongan Dia mengatakan jika kehancuran desa koko disebabkan oleh Luffy dan kawan-kawannya Seketika, Kobe yang berada di ruangan itu pun mengatakan jika Luffy tidak mungkin melakukan hal tersebut Sementara itu, Luffy dan kawan-kawan datang menyerang markas Arlong Mereka kemudian membagi tugas Luffy dan Nami pergi ke ruangannya Arlong untuk mengambil peta geren lain Sementara Zoro, Sanji, dan Yusof akan menghadapi anak buah Arlong Saat Luffy dan Nami akan pergi ke ruangannya Arlong, salah satu anak buah Arlong menghadang langkah Luffy Beruntung, Zoro berhasil melumpuhkan anak buahnya Arlong tersebut Sedangkan Yusof menggunakan kitapelnya untuk menembak wajah Chew Chew yang marah lalu mengejari Yusof Chew kemudian melesatkan tembakan dari mulutnya Yusof yang terpojok lalu bersembunyi di belakang pohon tumbang Chew terus menembaki Yusof tanpa henti Yusof pun memutuskan untuk menembak balik Chew dengan kitapelnya Akan tetapi, dia lebih dulu terkena tembakan Chew lalu terjatuh Anak buahnya Arlong itu lalu menghampiri Yusof Dan menemukan bercak darah di tubuhnya Yusof Chew menganggap jika Yusof telah mati dan memutuskan pergi Namun darah itu hanyalah saus tomat yang Yusof balurkan di tubuhnya Yusof kemudian kembali bangkit dan langsung menembak Chew dengan peluru buatannya Sementara itu, Zoro dan Sanji bekerja sama untuk menghabisi anak buah Arlong Meski jumlah mereka cukup banyak Namun Zoro dan Sanji dapat melumpukan mereka dengan mudah Setelah anak buahnya Arlong bertumbangan Bagi si badut berteriak meminta untuk keluar Karena dia merasakan keberadaan tubuhnya yang tidak jauh Bagi mengatakan akan membantu Zoro dan Sanji jika dia dibebaskan Mereka pun lalu mengeluarkan Bagi Bagi lalu kembali menyatu dengan tubuhnya Setelah tubuhnya menyatu Bagi mengingkari janjinya lalu pergi kabur Beberapa saat kemudian menculak Kurobi Dan mereka kembali bertarung Namun kali ini musuh mereka cukup kuat Dan tidak mudah untuk dikelahkan Sanji kemudian mengeluarkan jurusnya Dan langsung menendang Kurobi tanpa ampun Di sisi lain Luffy dan Nami telah sampai di ruangannya Arlong Nami langsung mengambil peta tersebut Namun saat mereka akan pergi muncullah Arlong Arlong lalu meletakkan pedangnya di leher Luffy Namun Luffy mampu menghancurkan pedang itu dengan tangannya Luffy lalu meminta Nami pergi Biar dia saja yang akan menghadapi Arlong Dengan kekuatan gumu-gumunya Luffy menghajar wajah Arlong hingga membuat giginya rontok Akan tetapi giginya itu tumbuk kembali Karena manusia ikan itu cukup kuat Luffy pun berencana untuk meruntukkan markas Arlong tersebut Dia mulai meruntukkan pilar-pilar yang ada pada ruangan itu Perlahan tempat tersebut pun mulai runtuh Teman-teman Luffy yang melihat gedung itu hancur Merasa khawatir jika Luffy tidak akan selamat Beberapa saat kemudian Luffy pun kembali muncul Luffy menyatakan jika Nami adalah teman mereka Nami yang mendengar itu pun merasa terharu Pada malam harinya mereka memutuskan menginap di desa Koko Sambil merayakan kebebasan warga desa dengan makan-makan Seperti biasa Yusof selalu bercerita tentang petualangannya ketika menjadi bajak laut Yang selalu membuat orang ingin mendengarnya Beberapa saat kemudian datanglah Marinir Wakil Laksamana Garp lalu meminta anggotanya untuk menangkap Luffy dan kawan-kawan Namun Kobe dan Helmepo menolak perintah itu Garp kemudian menantang Luffy untuk berkelahi Setelah Luffy digalakan sang kakek Garp kemudian mengangkat Luffy Garp mengatakan jika Luffy belum pantas menuju Grand Line Karena Grand Line sangat berbahaya Namun Luffy menjawab jika dia tidak akan pernah menyerah Dan akan terus mengejar impiannya tersebut Hal itu pun mengingatkan Garp kepada Goldie Roger Dan akhirnya Garp mengizinkan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut Dan pergi mengejar mimpinya Saat Kapten Nezumi protes karena Luffy tidak jadi ditangkap Nami langsung memukul kepalanya Jadi selama ini Garp hanya menguji Luffy Untuk membuktikan apakah cucunya itu mampu bertahan Setelah itu Garp pun pamit meninggalkan Luffy Dan sekarang Luffy sendirian Luffy lalu mengatakan jika dia tidak sendirian Dia telah memiliki teman-teman yang hebat Yang akan selalu menemaninya Keesokan harinya Nami mengunjungi makam sang ibu Sebelum pergi melakukan perjalanan menuju Grand Line Bersama Luffy dan kawan-kawan Nami mengatakan jika dirinya sekarang sudah bebas dari Arlong Begitu juga dengan penduduk desa Koko Beberapa saat kemudian Nojiko datang menemui Nami Nojiko mengatakan kalau dia sangat bangga kepada Nami Nojiko lalu mengingatkan Nami Seberapa jauh Nami pergi Pintu desa selalu terbuka lebar untuknya Di waktu yang bersamaan Kobi datang menemui Luffy Kobi kemudian memberikan poster buruanan Luffy Yang telah resmi menjadi bajak laut Sekarang Luffy telah menjadi buruan semua orang Dengan imbalan paling tinggi diantara bajak laut yang lain Hal itu membuat Luffy sangat senang dan bangga Karena mimpinya menjadi bajak laut telah tercapai Sebelum Kobi pergi Luffy memintanya untuk menjadi seorang marinir yang baik Begitu juga dengan Kobi Yang meminta Luffy untuk tetap menjadi bajak laut yang baik juga Setelah itu Luffy memberitahukan kabar gembira tersebut kepada kawan-kawannya Jika dirinya kini telah resmi menjadi bajak laut Meski sekarang mereka menjadi buruan semua orang Kabar itu pun sampai kepada Makino yang terlihat bangga kepada Luffy Kaya yang senang karena Yusuf juga ada di poster Jeff yang menggantung poster itu di dapurnya Serta Baggi dan Alfida yang ingin memburu Luffy dan kawan-kawan Untuk mendapatkan imbalan yang dijanjikan Di sisi lain Kobi dan Helmepo menghadap Garp Untuk mengakui kesalahan mereka Karena tidak mau mengikuti perintah Garp Namun Garp tetap bangga kepada mereka berdua Karena Kobi dan Helmepo telah menegakkan keadilan Sebagaimana mestinya Wakil laksamana Garp lalu bersedia melatih dua anggotanya itu Agar menjadi seorang marinir yang tangguh Kobi yang mendengar itu sangat bahagia Karena dia ingin punya kekuatan Untuk melawan orang seperti Luffy Begitu juga dengan Helmepo yang ingin membuktikan Jika bukan hanya Zoro yang ahli berperang Di tempat lain Mihawk mendatangi Sengs Yang sedang beristirahat bersama krunya di tipi laut Kedatangannya kali ini adalah bukan untuk bertarung Milihkan untuk mengabarkan jika Luffy telah menjadi bajak laut Hal itu pun membuat Sengs senang dan bangga kepada Luffy Sengs selalu mengajak Mihawk untuk berpesta Merayakan kabar gembira tersebut Sementara itu Luffy dan kawan-kawan memberikan hadiah kepada Nami Dengan meletakkan pohon jeruk di kapal mereka Untuk mengingatkan Nami akan desanya Nami juga memberi kejutan kepada Luffy Dengan membuatkan lambang bendera bajak laut sebagai identitas mereka Luffy yang melihat itu sangat bahagia Sebelum berangkat menuju Grand Line Mereka berkumpul untuk menyebutkan impiannya masing-masing Sanji ingin menemukan All Blue Luffy ingin menjadi raja bajak laut Zoro ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Nami ingin menggambar peta dunia Dan Yusof ingin menjadi prajurit bajak laut pemberani Di akhir film, seorang misterius membakar poster Luffy Jika mengarah kepada alur manganya Sepertinya orang tersebut adalah Captain Smoker Yang khas dengan cirutunya Dan akhirnya kita telah selesai Menyaksikan alur cerita film One Piece Live Action Episode 1 Part 5-8 ini guys Semoga kalian terhibur Jika suka dengan video ini Silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya Saya pamit undur diri Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Bye-bye